Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dibilang nyamuk merupakan hewan yang sering mengganggu Karena gigitannya seringkali kita tidak bisa tidur Namun meski begitu, hewan kecil ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Begitu isi mewakah nyamuk, apasajakah fakta kehebatannya? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar gak salah paham Meski dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya Ternyata banyak sekali fakta tentang nyamuk yang luar biasa Dari occasion.com, seperti yang ditulis oleh Nadia Tariarah dalam bukunya Sains dalam Al-Quran mengungkapkan, kalau nyamuk mempunyai 100 mata pada kepalanya Selain itu, nyamuk juga memiliki 48 gigi dan 3 jantung Satu jantung sebagai pusat, sedangkan dua jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya Ditambah lagi kecepatan sayapnya yang luar biasa Kepakan nyamuk bisa mencapai 600 kepakan per detik Itulah mengapa nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan Pada salah satu ayat Al-Quran serta hadis, hewan tersebut disebutkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka Quran surat Al-Baqarah ayat 26 Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak penting Namun ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti Sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah SWT Inilah sebabnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Hewan ini memiliki radar yang dapat mendeteksi berbagai hal Dengan radar itu, ia bisa mencari tahu keberadaan manusia melalui suhu tubuh Allah telah memberikan teknik kepada nyamuk untuk dapat menemukan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia Sehingga ia bisa menghisap darah Namun sebenarnya hanya nyamuk butina saja yang menghisap darah Nyamuk butina menghisap darah untuk proses reproduksinya karena membutuhkan protein untuk tumbuh Nyamuk menghisap darah bukan untuk dimakan Karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Ada pun orang-orang yang beriman Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka Tetapi mereka yang kafir mengatakan Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik Quran surat Al-Baqarah ayat 26 Tak hanya itu Nyamuk juga disebutkan dalam sebuah hadis Dari Sahal bin Sa'ad berkata Rasulullah SAW pernah bersabda Seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah Nisaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir Meskipun hanya seteguk air Hadis Riwayat Tirmidhi Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa dunia ini sebenarnya tak bernilai sama sekali Walau hanya nilainya menyamai sebelah sayap seekor nyamuk Lagi-lagi hewan nyamuk ini disebutkan Maksudnya disini bukan berarti sayap nyamuk itu tidak bernilai Tetapi yang menjadikan nilai dunia ini lebih rendah dari nyamuk Adalah dikarenakan pola dan tingkah laku manusia itu sendiri Jika manusia memiliki akal seharusnya tidak mengganggu orang lain Tidak membuat kerusakan di bumi dan memperbaiki moral Kita semua perlu mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia Semuanya ada tujuan dengan penuh hikmah Hal itu juga diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu Begitu juga dengan nyamuk Sebab Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah Seperti yang tertera dalam Al-Quran Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka Quran Surat Sot Ayat 27 Jika kita melihat dari sisi manfaat Ternyata nyamuk punya beberapa manfaat Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman Nyamuk juga bermanfaat bagi sebagai rantai makanan spesies lain Seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil seterusnya Hingga ikan besar yang akan disantap manusia Selain itu diciptakannya nyamuk Juga menjadi sebuah kegiatan ekonomi Kalau tidak ada nyamuk Maka tidak akan ada perusahaan-perusahaan raksasa Yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk Dan membuka lapangan pekerjaan Dilansir dari mongabe.co.id Sebuah studi pada tahun 2015 lalu Mencoba melakukan penelitian bagaimana Jika nyamuk punah dari planet bumi Para peneliti menyebab siklus hidup Beberapa generasi nyamuk Anopeles gambiae Dari larva sampai dewasa hingga mati Hal itu juga melibatkan bagaimana Siklus hidup nyamuk itu Bersinggungan dengan kelelawar lokal Ikan, bunga, dan serangga lain Ternyata jika nyamuk Berdampak pada populasi kelelawar Yang sudah terancam Itu akan menjadi masalah besar Dan hal yang sama Tentu berlaku untuk mata rantai makanan lain Selain itu, pakar serangga Dari Laboratorium Public Health Entomology University of Kentucky Gresham Brown Juga menyatakan Jika nyamuk punah Banyak serangga akan kesulitan Mendapatkan sumber makanan Hal ini karena Larva nyamuk sangat penting Dalam ekologi air Bahkan, banyak serangga lain Serta ikan kecil memakan larva nyamuk Kalau nyamuk punah Maka tidak ada lagi sumber makanan Untuk mereka Intinya, jika nyamuk musnah dari bumi Atau mungkin tidak diciptakan sama sekali Maka tidak akan ada sumber makanan Bagi hewan lain Ujung-ujungnya menyebabkan Jumlah serangga lain menurun Sungguh ada hikmah Mengapa nyamuk diciptakan bukan? Selain itu, tanpa disadari Nyamuk juga mengejarkan manusia Supaya tidak sombong Karena ternyata Sekuat apapun fisik manusia Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan makhluk kecil Seperti nyamuk Satu kali gigitan Nyamuk Aedes aegypti Bisa mengakibatkan Orang yang terkena gigitan tersebut Menderita penyakit demam berdarah Dan harus dirawat di rumah sakit Maka apalagi yang akan kita sombongkan Sedangkan kita masih tidak berdaya Menghadapi makhluk sekecil nyamuk Seperti yang tertera dalam Al-Quran Dan boleh jadi pula Kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216 Tak terbayangkan Pasti bagaimana menciptakan Makhluk sekecil itu bisa hidup Sebesar apa jantungnya Sayapnya Dan masih terbesit Dalam pikiran kita Mustahil Makhluk sekecil itu bisa hidup Dan bisa membahayakan manusia Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mampu menciptakan Apa saja yang ia kehendaki Inilah hikmah Yang terkandung dalam penciptaan makhluk Yang dianggap hina Dan tidak berguna Oleh sebagian orang Ternyata kita bisa mengambil Pelajaran yang sangat berharga Dan ini semua Menunjukkan Atas kekuasaan Dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam isa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beranjak dari video ini Mungkin video sebelumnya Juga menarik untuk dilihat nih Ada hadis yang berbunyi Dari Abu Kotadah Nabi Sallallahu Waliwasalam Bersabda Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya Kucing merupakan hewan Yang sering kita jumpai Dan berada di sekililing kita Hadis Rewa Cirmici Abu Daud Anasai Ibn Wajah Al-Turimi Ahmad Dan Imam Malik Syekh Al-Albani mengatakan Bahwa hadis ini sokhih Dengan demikian Jika kita didekati kucing Janganlah merasa jijik Karena kucing bukanlah Merupakan hewan yang najis Terlebih Jika mereka mendekat Saat kita lagi makan Karena Taukah kalian Kalau kucing yang datang itu Nyatanya sedang membawa pesan Atau sinyal Jika kita sedang makan Terkadang ada Seekor kucing Yang datang kepada kita Atau mungkin Malah mengganggu Aktivitas kita makan Anehnya Walaupun banyak Di sekeliling kita Yang juga makan Tapi kucing itu Tetap mengganggu kita Dari sini Kita harus berpikir Kenapa Kucing itu Mendekati kita Bukan orang lain Didekat kita Yang juga Tengah makan Kehadiran kucing Adalah tandanya Kalau Allah Mengingatkan kita Mengenai makna Dari pemberian Pada setiap Yang mempunyai hati Yang basah Itu terdapat pahala Hadis Rewet Al-Bukhari Semua rezeki Yang kita peroleh Tidaklah seutuhnya Hak kita Ada hak-hak orang lain Yang semestinya Kita mengeluarkannya Bukan hanya manusia Tetapi juga untuk Makhluk hidup Ciptaan Allah Di dunia ini Kasihanilah Siapa yang ada Di bumi ini Misalnya Kalian dikasihani Dalam konteks Kucing Yang datang Waktu makan Mengingatkan kita Kalau karunia Allah Yang kita terima Harus juga dibagi Dengan makhluk lain Seperti misalnya Seekor kucing Berarti Dalam makanan Yang kita santap Nyatanya ada rezeki Untuk kucing Yang semestinya Kita berikan Memberikan makanan Pada makhluk Allah Termasuk juga kucing Adalah satu kebaikan Sesuai firmannya Allah bakal Melipat gandakan Satu kebaikan Dengan sepuluh Kali lipat Kebaikan yang lain Barang siapa Membawa amal Yang baik Maka baginya Pahala Sepuluh kali lipat Amalnya Jika kita Berbuat baik Pada manusia Terkadang Kita sering Menginginkan Ada balasan Yang sama Atau bahkan Lebih dari Orang lain Alias pamrih Ini berarti Masih ada Ketidak ikhlasan Pada hati kecil kita Tapi Tidak demikian Bila manusia Berbuat baik Pada kucing Hewan ini Pasti tak dapat Membalas Apa yang telah Kita berikan Kepadanya Saat membagi Makanan dengan Hewan ini Manusia belajar Bagaimana rasanya Memberikan dengan Penuh keikhlasan Al-Fudail Rahimahullah Berkata Meninggalkan Amalan Karena manusia Adalah ria Dan mengerjakan Sesuatu amalan Karena manusia Adalah syirik Ikhlas adalah Jika Allah Menyelamatkanmu Dari keduanya Imam Asyafi'i Rahimahullah Berkata Seandainya Engkau mengerahkan Seluruh kemampuanmu Untuk menjadikan Semua manusia Ridho Maka tidak Di jalan Untuk mewujudkannya Jika demikian Maka ikhlaskanlah Amalan dan niatmu Hanya untuk Allah Aja wa jelas mata Orang yang ikhlas Akan ditolong oleh Allah Dari penyesatan Iblis Quran Surat Ayat 82 Sampai 83 Pemberian dengan Keikhlasan Semestinya dikerjakan Manusia Saat memberikan Suatu hal Pada orang lain Mungkin Allah tengah Memberitahu Jika kita Tak berikan makanan Pada kucing itu Sesungguhnya Kita tengah menolak Risiki baru Yang bakal Allah berikan Kepada kita Barang siapa Yang tidak belaskasih Niscaya Tidak dibelaskasih Hadis Rewat Bukhari Dan Muslim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton